Halo teman-teman Kali ini karena banyak pertanyaan mengenai Biasiswa ke Romania Biasiswa yang saya dapat Saya mau sharing Persyaratan dan langkah-langkahnya Kebetulan ini sudah dibuka Nanti linknya saya taruh di description Di bawah ya Nah Biasiswa yang saya dapat ini Biasiswa dari Romania Dari pemerintah Romania Sekarang saya lagi belajar bahasa dulu tahun pertama Sedangkan degree yang saya ambil yaitu Master Master degree buat next year Sebenarnya Biasiswa ini Cuma sedikit yang tahu Atau kurang begitu familiar di Indonesia Mungkin ya Tidak tahu juga Karena Saya baru orang kedua Kalau tidak salah Berasal dari Indonesia Yang kuliah disini Yang pertama itu Malah masih S1 Tapi sudah mau Mau lulus Tahun ini kayaknya Biasiswa ini Biasiswa ini Biasiswa ini Kriterianya Memang dikhususkan untuk Student Student Atau mahasiswa-mahasiswa Yang di luar Europe Di luar EU country Di luar Uni European Uni Eropa countries Buat S1 Itu Itu Lama Studinya Sekitar 3-6 tahun Include Belajar bahasa Terus S2 1,5-2 tahun Di luar Pengayaan bahasa Atau belajar bahasa Dan S3 Atau dokter PhD Itu 3-4 tahun Di luar Pengayaan bahasa Nah Pemerintah Romania Sebenarnya Untuk Menjaga Mungkin ya Atau Mempopulerkan Bahasanya Bahasa Romania Setiap Kandidat Atau Award Yang dapat Biaswa ini Diwajibkan untuk Belajar Bahasa Romania dulu Selama 1 tahun Namun Bisa saja Nanti Di tahun kedua Itu Pas kuliah Bisa jadi Mix Antara Romania And English ابien TENG TENG Baik Embal holding lere TENG TENG sendiri di webnya langsung sebenarnya biasanya ini syarat-syaratnya mudah ya tergolong mudah daripada beasiswa-beasiswa lainnya saya juga agak nyangka bisa keterima disini oke dokumen yang pertama yaitu formulir formulir pendaftaran nanti bisa di download di linknya nanti saya taruh di bawah sini sebenarnya ada dua ada dua form yaitu yang pertama formulir buat beasiswanya yang kedua itu kayak semacam CV lah tapi disini itu ditulisnya form for the issue of the letter of acceptance to study in Romania ya itu semacam kayak CV mengenai apa saja yang pernah teman-teman lakuin background education terus mau belajar apa nanti kenapa juga mau belajar ini sama spesial buat dokterat atau PhD itu harus menyertakan semacam disertasi singkat lah istilahnya abstrak tentang disertasinya yang akan dibuat sebenarnya buat S2 juga sih tesisnya nanti diminta apa yang akan kamu tulis pada tesismu sama CV semacam CV juga nah disini ini poin pentingnya yaitu form sama CV itu soalnya disini nggak pakai motivation letter motivation letternya nggak usah udah termasuk udah termasuk di CV atau di formnya itu nanti ditanyain apa yang akan kamu tulis pada saat master atau disertasi nanti kalian jelaskan secara singkat padat dan jelas gimana caranya bisa meyakinkan seleksi komitinya terus yang kedua yaitu tentu ijasa ijasa S1 buat S1 buat yang mau master ijasa SMA buat yang mau S3 kenapa semua ijasa diminta soalnya itu memang peraturan dari pemerintah Romananya kayak gitu jadi ada teman saya itu yang sekarang udah balik ke Jakarta karena ada masalah lah jadi dia nggak bawa ijasa SMA nya jadi tetep diminta harus yang asli yang fotocopy sama yang asli nanti ditahan nanti kalau udah selesai baru dikembalikan lagi di jasa sama transkip transkip nilai harus dalam bahasa Rumania kalau enggak bahasa Inggris kalau enggak Frans Cuma tiga bahasa itu yang diterima selain itu harus ditranslate iya matriculation sheet birth certificate nah akte telahiran akte telahir harus ditranslate dalam bahasa Inggris kalau enggak minta aja yang baru yang baru biasanya udah dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kok udah dalam dua bahasa di lingual kalau enggak salah sih sama passport copy 3 page of the copy of passport yaitu halaman pertama kedua sama terakhir kalau enggak salah jadi buat teman-teman yang belum punya passport bikin aja dulu gampang kok sekarang bisa online sama medical certificate nah medical certificate ini tergantung teman-teman ada yang kompleks atau langsung di general check up semuanya atau hanya beberapa aja kalau saya sih waktu itu itu cuma ini apa yang penting-penting aja kayak HIV AIDS terus hepatitis 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 ABC kalau enggak salah kalau enggak ada A B sama C aja kalau enggak salah enggak papa sama apa ya narkoba drugs ya bebas narkoba terus nah CV juga diminta disini buat CV pribadinya teman-teman sendiri gak termasuk yang di form tadi tapi sebenarnya ini hampir sama kayak yang di form nomor 2 tadi mengenai CV nya teman-teman CV mempunyai peranan penting di sini soalnya salah satu nilai pesnya bisa dilihat di CV teman-teman tuh udah ngapain aja pas tadi apa udah kerja punya pengalaman kerja ditulis aja semuanya selagi relate itu ditulis aja tapi jangan bohong pas jadi volunteer misalnya atau pernah ke conference atau pokoknya kegiatan-kegiatan positif lah itu bisa ditulis dan itu bisa jadi nilai plus plus sama dua foto dua foto dua pas foto backgroundnya putih biasanya sih tiga kali empat kalau enggak salah dulu aku sih tiga kali empat nah berapa sih kisaran jadiswanya jadiswanya sebenarnya nggak terlalu banyak kayak yang lain-lain mencangkup semua kecuali transport atau tiket pesawat dari negara asal dan perbulannya itu dapat tergantung ini tergantung degree nya tergantung S1 S2 atau S3 S1 lebih sedikit S1 itu sekitar 65 euro kalau enggak salah perbulan S2 75 euro dan S3 itu 85 tapi biaya hidup disini murah kok dibanding negara-negara Eropa lainnya saya aja masih survive disini dengan biasanya segitu soalnya disini bukan pakai euro pakainya ron atau lei yaitu currency Romanian currency itu satu lei sekitar 3700-an kurang tak salah sih mirip-mirip ringgit gitu lah disini kalau di compare sama rupiah nah mengenai ini perlu TOEFL atau IELTS nggak sebenarnya di di kali ini di biaswa sekarang nggak tahu kenapa disini saya cari nggak ada tuh syarat IELTS atau TOEFL padahal tahun kemarin saya tuh diwajibkan IELTS atau TOEFL nya minimal B2 nggak dicantumkan nggak dicantumkan berapa nilainya yang penting B2 B2 itu kalau di IELTS sekitaran 5,5-6,5 jadi B2 aja pun itu udah bisa udah qualified lah buat daftar buat apply kalau TOEFL nggak tahu ya TOEFL IBT ya bukan TOEFL ITP nggak tahu aku berapa itu kalau di convert tahun kemarin tahun kemarin di sini atau kalau nggak kalau nggak punya ini kalau nggak punya IELTS bisa nggak punya IELTS nggak punya TOEFL bisa asal punya sertifikat apa bahasa Perancis minimal B2 juga itu yang tahun kemarin nah tahun sekarang nggak tahu kenapa ini saya cari di sini di pesaratannya kayaknya nggak ada deh nggak ada persyaratan mengenai bahasa tapi mungkin mungkin hmm premise SMITH jadi mungkin nanti full bahasa Romania jadi Kak jadi nanti teman-teman bakal belajar bahasa Rumanya selama 1 tahun kemudian next year-nya pas bener-bener démulahnya full pakai Bahasa Romania nah nanti di formnya itu ada pilihan kalian pengen dapat preparatorial bahasa rumahnya atau enggak nanti itu dicentang atau enggak nah saran saya dicentang aja soalnya kebanyakan yang gak dicentang itu gak diterima soalnya pembari biasa memang kayaknya mensyaratkan harus belajar bahasa rumahnya dulu deh selama satu tahun kayak gitu disini udah include itu per bulan terus tinggal di asrama gratis juga terus dapet ini tiket kereta api tiket train di rumahnya gratis kemana aja selama di rumahnya sama sebenarnya sih kalau mau ngurus bisa dapet ini bisa dapet tiket free bus buat teman-teman yang di bawah umur 26 tahun tapi itu harus sesuai password password kebetulan kemarin saya ngurus dan umur saya sudah di atas 26 jadi gak bisa dapet gratis tapi cuma dapet diskon 50% ya lumayan jadi mungkin gitu aja sih jadi ada 3 bahasa yang diterima yaitu selain English French sama Romanian jadi usahakan semua dokumen teman-teman itu dikirim dalam 3 bahasa itu kalau masih dalam bahasa Indonesia di translate aja murah kok bisa online juga oh iya nanti pendaftarannya pendaftarannya sekarang udah dibuka deadline-nya tanggal 15 Maret kalau gak salah ya 15 Maret 2019 dan pengumumannya katanya C 17 Juni tapi biasanya mau lorto soalnya tahun kemarin saya tuh Juli kalau gak salah dapetnya sama ini oh iya nanti semua dokumennya itu dikirim langsung bukan via email jadi masih manual kirim via post dikirimnya ada 2 opsi yaitu bisa langsung ke ke sini ke Bukares ke Ibu Kota Rumania yang ditujukan ke mana ini ya ke kementerian sebentar ya ke kementerian pendidikan kalau gak salah ya application submitted by post or directly to MFA or to the MFA ya nanti adalah di webnya itu nanti teman-teman lihat sendiri aja atau di embassy negara asal masing-masing cuma ada 85 orang yang beruntung itu termasuk master degree baseler S1 S2 atau S3 itu udah semuanya 85 jadi memang limited edition sama apa ya jadi ya udah itu aja buruan persiapin formnya sama dokumen-dokumennya gak usah khawatir tentang masalah ini masalah desa inggris tovel atau aja kayaknya gak usah gak apa-apa deh soalnya disini gak ada soalnya yang tahun kemarin aja itu ringan juga ininya apa persyaratannya jemintanya cuma minimal B2 doang gak ada apa angka yang eksat misalnya kayak 6,5 gitu 7 minimal gak ada cuma B2 untuk semua jurusan oh iya mengenai jurusan yang bisa dapet BSWA ini semua jurusan kecuali farmasi sama kedokteran iya kedokteran sama farmasi medicine itu gak bisa gak bisa apply pakai BSWA ini soalnya memang disini kedokteran sama farmasi disini memang yang terbaik nomor 2 kalau gak salah di Eropa setelah Perancis katanya teman-teman makanya teman-teman kelas saya itu yang kebanyakan yang mau study medicine pada kesini semua dan mereka bilang memang disini salah satu yang yang terbaik nomor 2 setelah Perancis begitu sih jadi nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung komen disini tanya-tanya apa aja nanti kalau emang butuh lagi saya buat vlog lagi oke segitu aja thank you selamat menikmati Terima kasih.